Lembah tiga malaikat jilid enam belas. Tanpa terasa ia berkerut kening, lalu katanya, akan kucoba sebentar, sampai dimanakah keganasan orang-orang tersebut? Sambil meloloskan pedangnya, dia lantas melangkah maju. Kau harus berhati-hati, bisik N.Y.O. Hang Leng dengan penuh perhatian. Bu Yung Im Seng berpaling sambil tertawa kemudian melanjutkan langkahnya. Ketika tiba lebih kurang tiga langkah dari hadapan orang-orangan baja itu, dia lantas berhenti, kemudian pedangnya digerakkan menusuk orang-orangan tersebut. Dalam tusukan tersebut, diam-diam Bu Yung Im Seng telah sertakan tenaga tusukan yang amat besar sekali. Ketika pedang dan orang-orangan baja itu saling membentur, terjadilah suara benturan nyaring yang memekakkan telinga. Namun orang-orangan itu masih tetap berdiri di tempat tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Menyaksikan kejadian itu, Bu Yung Im Seng segera berkerut kening, baru saja dia akan memperbesar tenaganya untuk melancarkan sebuah tusukan kembali, tiba-tiba terdengar suara seruan yang kecil dan lembut berkumandang tiba. Jika kalian ingin menuju ke Seng Tong, mau tak mau harus melalui pos penjagaan yang lohu jaga ini. Bu Yung Im Seng segera menarik kembali senjatanya, lalu berkata, Bagaimana caranya untuk menembusi barisan Tijintin, barisan orang-orangan baja, mu itu maju saja terus, asal sudah masuk ke tengah barisan yang lohu atur ini, otomatis orang-orangan baja itu akan memberikan reaksinya sendiri. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Lohu selamanya paling tak suka banyak bicara, maaf kalau aku takkan menjawab pertanyaanmu lagi. Bu Yung Im Seng agak tertegun, segera serunya kembali. Bolehkah aku menembusinya seorang diri? Namun meski sudah ditanyakan beberapa kali, tidak terdengar lagi jawaban dari orang itu. Kontan saja Bu Yung Im Seng naik darah, pedangnya diayun lagi ke depan melancarkan bacokan. Terang bunyi dentingan nyaring diiringi percikan bunga api orang-orang yang berdiri tak bergerak itu tampaknya sudah dibikin marah oleh bacokan pedang. Bu Yung Im Seng yang amat dasyat itu, sepasang lengan yang segera digerakkan, dengan mengayun sepasang kepalan bajanya, pukulan keras dilancarkan. Bu Yung Im Seng telah bersiap sedia sedari tadi, sambil menarik nafas, tubuhnya mundur tiga langkah dan meloloskan diri dari ancaman sepasang tinju orang-orangan baja itu. Gagal dengan serangannya, orang-orangan baja itu segera kembali ke posisi semula. Yung Seng melancarkan empat buah serangan berantai yang semuanya ditujukan ke dada, lambung dan bagian rawan di bagian orang-orangan itu, namun orang-orangan tersebut tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Pelan-pelan kuik soat kun berjalan maju, kemudian berbisik lirih. Kongcu, orang-orangan baja ini dikendalikan oleh seseorang dari balik ginding, bukankah kalau begitu, sulit bagi kita untuk menembusi barisan ini? Ia menyembunyikan diri di balik kegelapan, sebelum kita memasuki barisan tersebut, ia enggan menggerakkan alat rahasianya, terpaksa kita harus saling menunggu terus. Bu Yung Im Seng segera memasukkan pedangnya ke dalam sarung, setelah itu berkata, Bik, aku akan masuk ke dalam barisan untuk mencobanya, akan kulihat sampai di mana kelihayannya. Kongcu jangan masuk terlalu dalam, bisik wik soat kun, sekalipun ilmu silatmu lebih baik juga terdiri dari darah daging, mustahil kau dapat beradu kekerasan dengan orang-orangan yang terbuat dari baja belaka. Aku mengerti Bu Yung Im Seng tersenyum. Diam-diam ia menghimpun tenaganya, kemudian pelan-pelan berjalan maju. Setelah melewati orang-orangan baja yang pertama, dia belum juga melihat adanya suatu gerakan, maka dengan sangat berhati-hati si anak muda itu melampaui orang-orangan kedua. Ketika menengadah ia temukan orang-orangan itu tetap berdiri kaku tanpa menunjukkan gejala apa-apa, maka kembali dia beranjak melampaui orang-orangan ketiga. Siapa sangka belum lagi dia berdiri tegak, mendadak berkumandang suara gemerincingnya suara rantai yang bergesek kemudian tampak orang-orangan itu mulai bergerak bersama. Sambil menghimpun tenaga dalamnya, Bu Yung Im Seng menghentikan langkah kakinya ketika mengalihkan sorot matanya sekeliling tempat itu tampak olehnya tiga buah orang-orangan yang berada di belakangnya tadi, kini telah membalikan badan, lalu sambil berdiri berjajar mereka menggerakkan tinju bajanya ke sana kemari. Dengan berdiri berjajar tiga, otomatis jalan mundur Bu Yung Im Seng menjadi tersumbat sama sekali. Ditambah pula dengan bergeraknya enam buah lengan baja secara bersamaan dengan kecepatan luar biasa, hampir semua celah kosong di sekeliling tempat itu tersumbat seluruhnya. Padahal pada saat itulah orang-orangan yang berada di hadapannya sudah bergerak maju sambil melakukan terjangan. Dengan suatu gerakan cepat Bu Yung Im Seng menghitung jumlah mereka ternyata di hadapannya masih ada enam orang ditambah tiga sosok yang menghadang jalan mundurnya, sehingga jumlah mereka menjadi sembilan. Kesembilan sosok itu dengan delapan belas kepalan bersama-sama diayunkan ke depan, bahkan digerakan semakin cepat. Belum, belum dua ledakan api memancar keempat penjuru dan terjadilah dua buah kobaran api yang segera menerangi seluruh lorong rahasia tersebut. Menyaksikan betapa rapat dan ketatnya serangan gabungan dari kesembilan orang-orangan itu, diam-diam Bu Yung Im Seng merasa terkesiap, pikirnya kemudian. Tampaknya orang-orangan ini telah diatur menurut suatu perhitungan yang sangat cermat, semua gerakan tangannya hampir menutup setiap celah kosong yang berada di sana, anehnya gerakan tangan itu semua tidak kalut dan tidak saling membentur, sungguh amat lihai. Sementara dia masih melamun, orang-orangan itu sudah menyerbu tiba dan semakin mendekati tubuhnya. Mendadak tiga sosok orang-orangan yang menghadang jalan mundurnya itu berhenti di tempat, sementara enam sosok yang datang dari depan masih menerjang terus tiada hentinya. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak orang-orangan itu sudah saling berhadapan dalam jarak lima depa. Bu Yung Im Seng berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, dia berharap dapat menemukan setitik harapan untuk hidup dalam lingkungan situasi yang amat gawat tersebut. Tapi sayang, orang-orangan itu tingginya hampir mencapai langit-langit gua, ruang kosong yang masih tersisa pun paling banter cuma satu inci, mustahil ia dapat melarikan diri lewat celah sekecil itu. Sedangkan celah yang ada di antara orang-orangan yang satu dengan yang lainnya hanya bisa dilewati sesosok tubuh manusia, itu berarti satu-satunya harapan hanyalah berusaha keras untuk merobohkan sesosok manusia besi itu kemudian baru melompat keluar. Meski pendapat itu baik, namun orang-orangan itu mempunyai perawakan yang tinggi besar, kepala bajanya pun besar mengerikan, tipis harapannya untuk menang bila dia ingin beradu kekerasan dengan orang-orangan itu. Berpikir sampai di situ, hawa murninya segera dihimpun ke dalam sepasang lengannya, kemudian bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tiga sosok orang-orangan yang berada di belakang masih tetap berdiri tak berkutik, hal ini mengurangi kerisauan Bu Yung Im Seng untuk menguatirkan keselamatannya dari belakang. Segenap perhatian dan kekuatannya segera dihimpun menjadi satu untuk menyongsong datangnya serangan dari depan. Tampak orang-orangan yang mendekat itu bergerak dengan jalan bersanding, dua sosok di depan dan tiga sosok di belakangnya, jarak di antara dua rombongan itu mencapai empat depan lebih. Sekalipun jarak di antara kedua sosok orang-orangan di depan mempunyai ruang kosong yang bisa dilalui orang, namun ruang kosong itu segera disumbat secara ketat oleh tiga sosok orang-orangan yang berada di belakang. Yang membuat Bu Yung Im Seng tidak habis mengerti adalah orang-orangan yang terakhir itu, orang-orangan itu berdiri di belakang tiga sosok orang-orangan di depannya sepintas lalu orang-orangan itu seperti sama sekali tak ada gunanya. Sementara dia masih termenung, dua sosok orang-orangan yang berada di paling depan telah menerjang tiba, orang-orangan yang berada di sebelah kanan segera menggerakkan sepasang kepalan raksasanya untuk menghantam ke depan. Diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir. Pukulan yang dilepaskan orang-orangan ini sangat dasyat, tak baik untuk disambut dengan kekerasan, tapi kalau tak ku coba kekuatan dari kepalan baja tersebut, takkan ku temukan care untuk mematahkan barisan orang-orangan besi ini, yaa, tampaknya aku harus menyerempet bahaya, ketika kepalan baja itu menyambar lewat dari depan dada Bu Yung Im Seng segera memanfaatkan kesempatan itu untuk turun tangan, dia cengkeram pergelangan orang-orangan tersebut. Tiba-tiba orang-orangan itu menggerakkan lengannya ke bawah, kekuatan yang besar sekali hampir saja menggerakkan tubuh Bu Yung Im Seng. Dengan cepat si anak muda itu menggerakkan tenaga dalamnya, tenaga tekanan yang tercampur keluar dari pergelangan tangannya bertambah besar, secara paksa dia tekan kembali gerakan tangan orang-orangan tadi. Sebenarnya selama ini orang-orangan besi hanya menggerakkan lengannya ke atas dan ke bawah, tapi setelah Bu Yung Im Seng berhasil menangkap lengan orang-orangan tersebut, mendadak lengan lain dari orang-orangan itu diayun ke samping membabat pinggang. Sejak semula Bu Yung Im Seng telah menduga sampai ke sana, dia tahu bila orang-orangan itu kena ditangkap, kemungkinan besar hal mana akan menimbulkan permusuhan gerak dari lengan yang lain, meski demikian dia tak menyangka kalau gerakan itu merupakan babatan ke samping, buru-buru ia menggerakkan tangan kirinya untuk menyambut datangnya serangan lawan. Begitu sepasang lengan orang-orangan itu tertangkap semua, agaknya gerakan dari orang-orangan lain pun seperti kena dikendalikan pula, mendadak orang-orangan yang di sisinya itu turut berhenti bergerak. Bu Yung Im Seng dengan menggunakan sepasang tangannya masing-masing menahan lengan baja dari orang-orangan itu, betul orang-orangan tersebut berhasil dikuasai, namun dia sendiri pun telah mempergunakan segenap tenaga yang dimilikinya. Seandainya bentuk orang-orangan itu dibuat lebih praktis lagi, sehingga mereka dapat bergerak sendiri dan saling bantu-membantu, niscaya Bu Yung Im Seng sudah terluka di ujung orang-orangan baja itu. Sayang orang-orangan itu bukan manusia sungguhan, bagaimanapun sempurnanya gerakan dari alat rahasia tersebut, benda tersebut tak bisa bergerak menurut keadaan yang dihadapinya. Bu Yung Im Seng mencoba-coba untuk mengamati orang-orangan yang berada di sampingnya, ternyata orang-orangan itu bukannya sama sekali berhenti tak berkutik, melainkan berputar dengan gerakan perlahan. Pada saat yang bersamaan, tiga sosok orang-orangan yang berada di belakangnya masih tetap bergerak dengan pelan-pelan mereka menghadang jalan mundur pemuda itu sementara enam buah lengan bajanya bergerak ke sana kemari makin lama makin cepat. Tiba-tiba cahaya api menjadi padam. Rupanya cahaya api yang dipancarkan oleh Kuik Soatkun sudah terkena pukulan orang-orangan tersebut, sehingga padam sama sekali. Dalam waktu singkat seluruh gua itu berubah menjadi gelap, gulita sehingga lima jari tengah sendiri pun sukar terlihat jelas. Begitu suasana menjadi gelap, Bu Yung Im Seng segera mendengar suara benturan besi yang amat nyering. Setelah itu terdengar suara N.Y.O. Hang Leng sedang bertanya. To aku, baik-baik kah kau? Bu Yung Im Seng merasa ada segulung angin pukulan yang sangat keras menyambar tiba, tidak terlukiskan rasa terkesiap yang mencekam hatinya waktu itu. Tak sempat menjawab teguran, sepasang tangannya segera mengendor dan melepaskan cekalan pada sepasang lengan baja itu, kemudian seluruh tubuhnya dijatuhkan berbaring ke tanah. Kiranya secara tiba-tiba ia teringat bahwa orang-orangan itu hanya menggerakkan sepasang tangannya, sedang sepasang kakinya sama sekali tak berguna, dengan membaringkan diri ke tanah, berarti jiwanya untuk sesaat dapat diselamatkan. Saat itulah terdengar kuik soat kun berseru dengan suara keras. Jangan menyerempet bahaya. Tak usah kau campuri urusanku sahut N.I.O. Hang Leng. Agaknya N.I.O. Hang Leng hendak menyundul ke muka untuk memberikan pertolongan, namun dicegah oleh kuik soat kun, akibatnya, kedua orang itu bertengkar sendiri. Dengan cemas Bu Yung Im Seng segera berteriak, aku baik-baik saja, kalian tak usah bertengkar. Waktu itu N.I.O. Hang Leng sudah bersiap sedia menerjang ke depan, tapi setelah mendengar jawaban dari Bu Yung Im Seng, niat tersebut segera diurungkan. Terdengar si Yautin berseru tiba-tiba. Kita lepaskan dua butir peluru api lagi untuk membantu penerangan baginya. Aku rasa suasana gelap jauh lebih baik daripada terang, kata kuik soat kun dengan suara dingin. Mengapa orang-orangan besi itu benda mati, ada sinar juga boleh tak ada sinar juga boleh, baginya toh sama saja, berbeda dengan Bu Yung Kong Cu, ia butuh penerangan untuk melihat keadaan musuh. Betul orang-orangan itu adalah benda mati, tapi toh ada orang hidup yang mengendalikannya. Musuh ada di kegelapan sedang kita ada di tempat terang, cahaya bisa menyinari gerak-gerik orang-orangan itu serta bisa membantu Bu Yung Kong Cu, tapi hal ini pun bisa digunakan orang itu untuk mengendalikan alat rahasianya. Bila orang yang mengendalikan orang-orangan itu tak dapat melihat Bu Yung Kong Cu maka barisan orang besi itu pasti akan digerakkan menuruti perubahan yang telah ditetapkan dengan kecerdasan yang dimiliki Bu Yung Kong Cu, asal ia dapat menyelidiki care serta sumber dari gerak-gerik mereka itu, sudah pasti dia pun akan bisa menemukan care terbaik untuk mematahkan serangan dari barisan ini. Perkataan itu diucapkan dengan suara keras, bukan saja dipakai untuk menundukkan N.I.O. Hang Leng, agaknya juga dimaksudkan agar didengar oleh Bu Yung Im Seng. Benar juga, beberapa kata itu segera mendatangkan reaksi yang cukup besar bagi si anak muda. Dengan menggerakan ketajaman matanya dia mulai memeriksa ke sekeliling tempat itu, di jamahnya orang besi yang sepasang tangannya kena ditangkap olehnya itu, masih menggerakan lengannya dengan gerakan pelan, agaknya alat rahasia yang mengendalikan gerakan orang besi tersebut masih belum dapat dipulihkan kembali. Berbareng itu pula orang-orangan yang sedang berputar di sebelah kiri itu pun sedang berputar balik dengan gerakan lamban. Dari pengamatan itu, Bu Yung Im Seng segera dapat menarik suatu kesimpulan, tampaknya alat rahasia yang mengendalikan orang besi itu mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainnya, apabila ia dapat merusak salah satu alat. Rahasia yang mengendalikan sesosok saja, maka segenap barisan orang-orangan itu akan menjadi lumpuh, atau paling tidak akan mengurangi kelincahan mereka. Dengan termangu pemuda itu mengawasi gerakan kaki dari orang besi tadi, tiba-tiba ia menemukan sebuah rantai besi sebesar lengan anak yang mengendalikan sepasang kaki orang besi itu, ujung rantai yang lain menembusi tanah berhubungan langsung dengan balik dinding lorong, hal mana segera menggerakkan hatinya. Rantai besi yang bergerak di bawah tanah itu pasti berfungsi untuk mengendalikan gerakan dari orang-orangan itu, jika kupatahkan rantai penghubung tersebut, bukankah secara otomatis orang-orangan itu akan lumpuh dan tak dapat bergerak lagi? To aku, kau di mana tiba-tiba terdengar N. Y. O. Hang Leng berteriak dengan suara keras. Bu Yung Im Seng menyaksikan kedua sosok orang-orangan itu sudah hampir pulih ke posisinya semula, dia tahu bila posisi tersebut sudah kembali ke tempat kedudukan yang semula, sudah pasti serangkaian serangan yang cepat dan gencar akan dilancarkan. Atau dengan kata lain, sebelum kedudukan orang-orangan itu pulih kembali ke posisi semula, dia harus mematahkan rantai pengendali itu. Keadaan makin kritis sekali, bila dia harus menjawab pertanyaan N. Y. O. Hang Leng, niscaya akan mengejutkan orang yang mengendalikan alat rahasia tersebut serta meningkatkan kewaspadaannya. Berpikir demikian, dia lantas membungkam diri dalam seribu bahasa. Tangan kanannya segera bergerak untuk meloloskan pedangnya, kemudian secepat kilat ditusukan ke atas rantai besi yang berada di kaki orang-orangan besi itu. Di dalam melancarkan tusukan ini, Bu Yung Im Seng telah seratakan tenaga dalamnya sebesar tujuh bagian, pedangnya menusuk sampai sedalam dua depal lebih. Blup, blup, dua benturan keras terjadi, suara itu mirip ada benda yang putus. Tiba-tiba saja bergemas suara gemerincing nyaring yang memekakkan telinga, orang-orangan besi dalam baris anti-jentin itu segera bergerak dengan kencang. Tampak dua sosok orang-orangan besi yang berada di hadapan berhenti secara tiba-tiba, sedangkan tiga sosok di belakangnya segera menerjang ke muka. Terang, suatu benturan benda keras yang amat nyaring berkemandang, Enam buah kepalan baja dari orang-orangan di belakangnya telah menghantam tubuh dua sosok orang besi di depan. Pukulan dari ketiga sosok orang besi yang ada di belakang itu amat keras dan berat, membuat dua sosok orang besi lainnya bergoncang keras, seakan-akan setiap saat bakal teroboh ke tanah. Bu Yung Im Seng menjadi girang sekali, segera pikirnya. Ternyata Kero untuk merusak orang-orangan besi ini terletak di kakinya. Hawa murni segera dihimpun jadi satu, kemudian pedangnya diayunkan ke depan menusuk bawah kaki orang besi kedua. Terang, kembali terjadi demtingan. Nyaring, agaknya ada benda yang putus. Dua sosok orang besi yang berada di muka itu segera terhenti sama sekali, bahkan keempat buah lengan mereka pun turut berhenti. Diam-diam Bu Yung Im Seng tertawa geli, pikirnya. Barisan orang-orangan ini tampaknya menakutkan sekali, tapi asal dihadapi dengan hati yang tenang, ternyata tidak sulit untuk mematahkannya. Peristiwa ini segera memberikan suatu pelajaran yang amat baik kepada Bu Yung Im Seng, dia merasa bila seseorang berada dalam keadaan yang berbahaya, maka semakin gawat keadaannya orang harus semakin tenang untuk menghadapinya. Sementara itu tiga sosok orang-orangan lainnya secara tiba-tiba ikut berhenti. Ketika dia mencoba berpaling, tampaklah ketiga sosok yang lain pun ikut berhenti. Saat itulah N.Y.O. Hang Leng berteriak lagi. Toh aku, baik-baikah kau? Bu Yung Im Seng tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 aku baik sekali, ternyata barisan orang besi ini cuma begitu saja. Bu Yung Im Seng terdengar suara yang amat dingin bergema memecahkan keheningan, kau sudah berhasil melewati barisan orang besi. Terima kasih sahut Bu Yung Im Seng sambil bangkit berdiri, terdengar serentetan suara gemerincingan yang amat menusuk pendengaran bergema dalam lorong itu, semua orang besi tersebut telah balik kembali ke posisi semula, cuma dua sosok orang yang menyerang lebih dulu tetap berdiri tegak di tempat. Tampaknya alat rahasia yang mengendalikan kedua orang besi itu sudah mengalami kerusakan hebat. Kuik Soat Kun kembali melepaskan sebutir peluru api, gua batu yang gelap itu kembali terang. Kuik Soat Kun dan N.Y.O. Hang Leng segera memburu ke depan dengan langkah lebar, menyaksikan kedua orang besi yang berdiri melintang di depan mereka itu, mereka memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, kemudian katanya sambil tertawa. Kongcu, benar-benar memiliki tenaga sakti yang mengerikan. Bu Yung Im Seng segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Seseorang walau memiliki tenaga dalam yang bagaimanapun lihainya, jangan harap dia bisa. Melawan kekuatan dari orang-orangan yang terbuat dari baja, aku hanya berhasil menemukan care untuk mematahkan alat rahasianya belaka. Setelah menghembuskan napas panjang, dia melanjutkan. Barisan orang-orangan besi ini telah memberikan suatu pelajaran yang besar bagiku, bila seseorang berada dalam keadaan bahaya, semakin gawat keadaannya dia harus semakin tenang untuk menghadapinya. Lantas bagaimana caramu untuk mematahkan barisan orang-orangan besi itu tanya N.Y.O. Hang Leng. Hanya ada satu care yang bisa dipergunakan yaitu aku lihat orang-orangan itu cuma menggerakkan sepasang kepalanya belaka sementara kakinya tak menunjukkan gerakan apa-apa, ku teliti bagian kakinya, dan disanalah ku temukan care untuk mematahkan serangan dari orang besi itu. Terlampau menyerempet bahaya, bisik N.Y.O. Hang Leng, lain kali kau tak boleh berbuat demikian, untung saja nasibmu makin mujur. Bu Yung Im Seng dapat merasakan di balik ucapan itu mengandung api cinta kasih yang tebal, tanpa terasa dia tersenyum. Tak usah khawatir, setelah berada di sini, sekalipun tak akan menyerempet bahaya juga tak mungkin, katanya. lain kali, biar aku saja yang menghadapinya, kau tak boleh berebut lagi denganku. Baiklah, sampai waktunya kita tetapkan lagi, entah di depan sana masih ada rintangan atau tidak kata Quick Soat Kun. Dengan langkah lebar dia berjalan lebih dulu. Bu Yung Im Seng segera mengikuti di belakang Quick Soat Kun, kemudian bisiknya. Nona Quick, ada satu hal aku merasa agak keheranan. Persoalan apa seandainya orang yang menjaga bagian senjata rahasia itu menyerang dengan air beracun, aku rasa sulit buat kita meloloskan diri dalam keadaan selamat. Dia selalu memberi peringatan kepada kita apakah Kong Chu masih belum mengerti. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba keadaan medan berubah, lorong itu menjorok ke arah bawah. Quick Soat Kun segera berhenti, ujarnya. Kalau dilihat keadaannya, makin dalam keadaannya makin berbahaya, apakah kita bertekad akan mengunjungi sengtong mereka? Mungkin saja setelah memasuki gua ini, jangan harap bisa keluar lagi dalam keadaan hidup, tapi bagaimanapun kita harus membuktikan beberapa hal yang mencurigakan. Setelah sampai di sini, apakah kita masih akan mengundurkan diri? Ucap Nyeo Hang Leng pula dengan suara dingin. Quick Soat Kun segera tertawa hambar. Kini lorong rahasia ini secara tiba-tiba menjorok ke bawah, bila kita berjalan makin ke depan maka kita akan masuk semakin dalam lagi, seandainya di suatu tempat yang strategis tiba-tiba mereka menurunkan pintu besi yang besar dan berat, lalu melepaskan air beracun, bagaimanapun lihainya kita, aku rasa sulit buat kita untuk lolos dari tempat ini dalam keadaan selamat. Andai kata kita benar-benar menjumpai situasi semacam ini, aku juga mempunyai akal untuk menyelamatkan kalian semua dari situ seru Nyeo Hang Leng cepat. Oha, nonaku yang amat baik, persoalan ini menyangkut mati dan hidup kita, aku tahu, selain Nyeo Hang Leng, apa yang telah kukatakan takkan ku tarik kembali, selama hidup aku tak pernah berbohong. Quick Soat Kun tidak banyak berbicara lagi, dia lantas beranjak maju. Kurang lebih 20 menit kemudian, tiba-tiba di bawah sinar lentera yang redup tampak keadaan medan di sana tiba-tiba menjadi lapang dan datar. Di atas dinding batu sebelah timur, tampak sebuah lentera berkaca kristal, sinar lentera itu menyenari sekeliling tempat itu seluas dua-tiga kaki dengan terang-benderang. Quick Soat Kun memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ia berkata, mungkin kita telah berada 30 kaki dari permukaan tanah. Belum sempat Bu Yung Im Seng menjawab, tiba-tiba terdengar seseorang menjawab dengan suara yang datar. Kiong Hi Saudara semua, kalian telah lolos dari tempat berbahaya dan tiba dalam Seng Tong. Di depan sini sudah tak nampak jalan keluar, bagaimana kira kami meninggalkan tempat ini tanya Quick Soat Kun cepat. Setelah kalian dapat sampai di sini, tidak usah kalian repot untuk mencari jalan sendiri. Kalau ku dengar dari nada pembicaraan Anda, agaknya kalian telah mempersiapkan kereta kencana untuk menyambut kedatanganku. Orang yang berada di balik dinding batu itu rupanya mempunyai kesempurnaan iman yang tebal, dia tak menjadi marah oleh sindiran tersebut, sebaliknya malah tertawa. Ha, ha, sekalipun tiada kereta kencana untuk menyambut kalian, tapi kami pun takkan menyuruh kalian repot berjalan. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan. Sebentar lagi, dari atas dinding batu akan muncul sebuah pintu, dari pintu batu itu akan muncul sebuah kereta, kereta tersebut dapat memuat kalian berempat sekaligus, kereta tersebut tak bisa dikatakan megah atau mewah, tapi nyaman untuk diduduki. Setelah berada di sini, tentu saja segala sesuatunya kami akan menuruti perkataanmu, ucap quick soat kun. Orang itu masih tetap berbicara dengan suara yang lembut dan halus. Setelah kalian berhasil menembusi barisan orang besi, maka selanjutnya tiada halangan lagi, kami pun tiada bermaksud mencelakai lagi, jadi kamu semua boleh berlega hati. Sampai kapan kereta itu baru akan muncul? Orang itu segera tertawa, sebentar lagi, harap kalian tunggu sejenak. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba berkumandang suara dinding yang merekah, menyusul kemudian muncullah pintu batu di atas dinding. Di bawah cahaya lentera, tampaklah sebuah kereta berada di balik pintu batu itu, cuma bentuknya jauh lebih kecil daripada bentuk kereta biasa, di atasnya tanpa atap dan sekelilingnya mirip tirai besi, dalam kereta itu terdapat empat buah tempat duduk. Suara yang lembut tadi kembali berkumandang. Sekarang kalian boleh naik kereta. Quick soat kun berpaling dan memandang sekejap ke arah buyung imseng, lalu ujarnya. Mari kita naik kereta seraya berkata di alantes berjalan menuju ke pintu kereta itu. Keempat orang itu secara beruntun masuk ke dalam kereta. Kemudian quick soat kun berseru dengan lantang. Eeh, bagaimana caranya untuk menjalankan kereta ini? Duduk saja kalian secara baik. Kereta segera akan berangkat terdengar gemerincing yang nyaring bergema, kereta itu mulai bergerak ke atas. Terasa kereta itu makin lama makin cepat, kurang lebih setengah jam kemudian mendadak pandangan mata mereka menjadi terang. Ketika mendongakan kepala, tampak langit nan biru dengan awan putih yang melayang terhembus angin, ternyata mereka sudah tiba di luar gua batu itu. Kereta tadi berhenti di suatu tempat di luar gua batu, tapi di depan kereta tampak sebuah tirai besi yang menghalangi jalanan mereka selanjutnya. Empat orang bocah berbaju hijau yang menyoren pedang, pelan-pelan berjalan menyambut kedatangan mereka, sambil membuka tirai besi tersebut mereka menjura sambil menegur. Siapakah yang bernama Buyung Kongcu? Akulah orangnya jawab Buyung Im Seng sambil bangkit berdiri. Masih ada seorang lagi yang merupakan wakil Pangcu dari Liji Pang, siapa dia? Akulah orangnya, ada urusan apa? Bocah baju hijau yang berada di sebelah kiri segera tersenyum, sahutnya. Kami mendapat perintah untuk menyambut kedatangan kalian berdua. Cuma kami berdua? Dua orang pembantu Ho Pangcu harus ditinggalkan di balik tirai besi dan tak boleh ikut masuk ke dalam sengtong. N.Y.O. Hang Leng sudah biasa dimanja oleh orang tuanya sejak kecil, dayang dan pelayannya banyak tak terhitung, kewibawannya sungguh menggetarkan hati orang. Tapi setelah menyaru sekarang, berulang kali dia harus menerima cemohan orang, tanpa terasa keningnya berkerut, tampaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya. Tapi si Yautin segera menarik ujung bajunya sambil berbisik. Jangan gara-gara urusan sepele membuat urusan besar menjadi terbengkalai. Sementara itu Kwiq Soatkun telah berkata dengan suara yang dingin. Kami serombongan terdiri dari empat orang, mana boleh terbagi jadi dua orang. Hal mana sudah merupakan peraturan dari sengtong. Kami jawab bocah itu cepat. Kami hanya memperkenankan majikannya masuk, tapi melarang pengikutnya turut masuk sengtong. Aku rasa selain kera tersebut, tentunya masih ada kera yang lain bukan selabuyung imseng. Bocah itu termenung sebentar, lalu menjawab. Ada, dalam sengtong kami terdapat sebuah peraturan yang bisa menolong larangan tersebut. Peraturan apakah itu? Kalian harus dapat mematahkan barisan pedang dari kami berempat. Asal hal ini dapat dilakukan, sekalipun kedudukan kalian hanya seorang pembantu sekalipun diperkenankan juga masuk. Asal ada peraturan yang mengatur hal tersebut, itu sudah lebih dari cukup. Ketan Yeo Hang Leng, silahkan kalian loloskan pedang. Keempat orang bocah berbaju hijau itu saling berpandangan sekejap, kemudian bersama-sama meloloskan pedang. Baiklah kata bocah itu, silahkan nona juga meloloskan pedang. Rupanya sejenak rahasia mereka sudah terbongkar, baik En Yeo Hang Leng maupun Siow Tin telah berdandan sebagai seorang gadis lagi, cuma En Yeo Hang Leng masih mengenakan topeng kulit manusia untuk menutupi raut muka sebenarnya. Agaknya quick soat kun sudah menduga kalau En Yeo Hang Leng tersebut, bakal menggunakan kekerasan dia segera meloloskan pedangnya dan diserahkan kepada gadis itu sambil ketawa. Gunakan pedangku ini. Pelan-pelan En Yeo Hang Leng menyambut pedang itu, kemudian sambil menggandeng tangan Siow Tin dengan tangan kirinya, dia berkata dingin. Aku rasa kita tak perlu turun tangan bersama, asal aku seorang saja sudah lebih dari cukup. Kemudian sambil berpaling kepada Siow Tin katanya, Adikku, kau tak usah turun tangan, aku akan mengajakmu ke sana. Siow Tin mengedipkan matanya lalu mengangguk. Baiklah. Bocah baju hijau itu segera mengayunkan pedangnya lalu berkata, Nona, senjata tak bermata, salah-salah kalau tidak mati tentu akan luka. Aku pun hendak menasuh hati kalian berempat, agar kalian pun sedikit berhati-hati. Bocah itu segera menyelingap maju, sambil memandang Buyung Im Seng dan Kuik Soat Kun, ujarnya. Harap kalian berdua lewat lebih dulu. Buyung Im Seng dan Kuik Soat Kun segera keluar dari balik pintu besi itu dan berjalan sejauh dua kaki dari tempat semula. Ketika berpaling, tampaklah keempat bocah itu telah membentuk barisan pedang yang sangat tangguh. Kalian harus berhati-hati ujaren Yeo Hang Leng dengan suara dingin. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya, cahaya tajam segera berkelebat langsung menerjang ke tubuh empat bocah itu. Terang, benterokan senjata yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, kemudian terdengar serentetan suara dengusan tertahan menyusul tiba. Ketika menengok kembali ke Arna, tampak keempat orang bocah itu masih berdiri dengan senjata terhunus, namun lengan kanan mereka sudah basah oleh darah. Kuik Soat Kun menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam pikirnya. Baru satu gebrakan, secara beruntun dia telah melukai empat orang, bahkan semuanya terluka pada lengan kanannya yang memegang pedang. Kalau dilihat dari darah yang membasahi tubuh mereka, agaknya luka yang mereka derita termasuk cukup parah. Untuk melukai musuh dalam sekali gebrakan, sesungguhnya bukan suatu hal yang sulit dilakukan bila seseorang tempatlah memiliki kepandayan silat tingkat tinggi, tapi kalau melukai empat orang sekaligus dalam sekali gebrakan dengan luka yang semuanya terletak pada lengan kanan yang memegang pedang, jelas hal ini teramat sulit sekali. Tampaknya bocah baju hijau itu telah sadar bahwa mereka telah bertemu dengan musuh tangguh, sesudah tertegun sesaat katanya. Ilmu pedang yang dimiliki Nona benar-benar lihai sekali, kami semua merasa sangat kagum. Pelan-pelan N. Y. O. Hang Leng menurunkan kembali pedangnya, kemudian berkata, Bolehkan kami menyeberang ke sana? Kami sudah kalah, tentu saja Nona boleh pergi ke sana, jawab empat orang bocah itu serentak. Dengan cepat mereka menyingkir dan membuka jalan lewat, sambil menggandeng tangan si Otin, pelan-pelan N. Y. O. Hang Leng berjalan dari balik tirai besi. Bocah baju hijau itu segera menutup kembali pintu tirai, kemudian ujarnya. Jurus pedang yang Nona pergunakan itu lihai sekali, belum pernah kutemui kepandayan seliai itu. N. Y. O. Hang Leng segera tertawa hambar, Dengan pelajaran yang kuberikan kepada kalian itu, aku harap agar kalian semakin menyadari bahwa di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Bocah baju hijau itu segera tertawa. Kami telah menyaksikan keliayanya ilmu pedang Nona, sekalipun kini Nona berkata demikian, kami pun hanya bisa berdiam diri saja. Nah, kalau begitu bawalah jalan untuk kami sekarang. Agaknya bocah itu sudah menaruh perasaan kagum terhadap N. Y. O. Hang Leng, dia segera mengangguk. Aku turut perintah. Sambil membalikan badan dan berjalan, kembali dia berkata, Sekalipun ilmu silat yang kumiliki terbatas sekali, namun masih banyak kepandayan sakti yang pernah kujumpai. Sementara itu mereka telah tiba di hadapan Buyung Im Seng. N. Y. O. Hang Leng segera menyerahkan kembali pedang itu kepada Kuik Soat Kun, Lalu katanya, Kau hendak menakut-nakuti kami? Tidak, jawab bocah baju hijau itu dengan suara rendah. Aku sangat mengagumi ilmu silat Nona, aku ingin menasehati Nona dengan beberapa kata. Katakanlah, soal apa? Setelah kalian memasuki ruang sengtong nanti, andai kata situasinya mengalami suatu perubahan besar, aku rasa Nona tak perlu untuk beradu jiwa dan mati bersama mereka. Ucapan yang terakhir itu diutarakan dengan suara yang teramat lirih. Sedemikian lirihnya sehingga cuma N. Y. O. Hang Leng seorang yang mendengar. N. Y. O. Hang Leng segera berkerut kening katanya. Apa maksudmu mengucapkan perkataan itu? Aku sangat mengagumi kepandayan Nona, aku tak mau menyaksikan kau menerima nasib yang malang seperti mereka. Apakah ada suatu care yang baik untuk menolong keadaan ini? Bila Nona sedang terjerumus dalam situasi yang amat gawat, silahkan kau berteriak, harap sengcu berbelas kasihan, teriakanmu itu akan menolong kau untuk lolos dari keadaan gawat, selanjutnya terserah pada keputusan Nona sendiri. Baru saja N. Y. O. Hang Leng akan bertanya lagi, bocah itu sudah maju dan langsung mendahului kuik soatkun sekalian, katanya, harap kalian suka mengikuti di belakangku. Setelah berjalan lebih kurang 50 kaki, tiba-tiba pemandangan berubah, tampak lautan bunga terbentang luas di depan mata, beraneka warna bunga melambai. Lambai terhembus angin dan menyiarkan bau yang semerbak, beberapa ekor burung bangau dan kucilang bermain di sekitar bunga, sekalipun melihat ada manusia menghampirinya, ternyata binatang itu tak tampak ketakutan. Buyung Im Seng segera memperhatikan situasi di sekitarnya, tampak olehnya kebun bunga itu paling tidak mencapai 10 hektare luasnya, bunga itu beraneka warna, jelas ditanam dengan tenaga manusia. N.Y.O. Hang Leng paling suka dengan bunga, para hoali dan dayang bunganya rata-rata merupakan seorang ahli dalam hal menanam bunga. Menyaksikan lautan bunga yang terbentang di depan mata itu, tanpa terasa buyung Im Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah N.Y.O. Hang Leng. Sambil tertawa dingin N.Y.O. Hang Leng segera berkata, Kalau dilihat aneka warna bunga yang ditanam di sini, rasanya sedap dilihat dan amat semarak, padahal warna bunganya tidak lengkap dan keindahannya kurang, HMM, entah siapa yang telah menanam bunga tersebut di sini? Untuk kebodohan dan ketidaktahuannya soal seni bunga, dia pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Walaupun perkataan tersebut tidak diucapkan dengan suara keras, namun bocah baju hijau itu, toh sempat mendengarnya juga, sambil berpaling dia segera menyela, Kalau begitu nona pasti mempunyai kepandayan yang khas terhadap seni bunga agaknya N.Y.O. Hang Lengenggan untuk banyak berbicara lagi dengan bocah berbaju hijau itu, Dia mendongakan kepalanya memandang cuaca di langit dan berlagak seakan-akan tidak mendengar perkataan itu. Ketika bocah pembawa jalan merasa ketanggor batunya, dia segera berpaling lagi dengan tersipu-sipu dan tak bicara lagi. Menelusuri sebuah jalan kecil di tengah kebun bunga itu, mereka berjalan terus, sepanjang jalan kuik soat kun mengalihkan sorot matanya untuk mengawasi keadaan sekitarnya, Tampak empat penjuru merupakan barisan pegunungan yang menjulang tinggi ke angkasa dengan tebing yang curam, tampaknya tempat itu merupakan sebuah lembah yang terbuat dari alam. Siapapun pasti takkan menyangka kalau di dalam lembah yang terpencil dan dikelilingi oleh bukit yang terjal tersebut sesungguhnya terdapat sebuah markas besar suatu perkumpulan yang menguasai dunia persilatan dewasa ini. Setelah menembusi kebun bunga yang sangat luas, bocah itu mengajak mereka memasuki sebuah hutan yang amat lebat. Sebuah jalanan kecil beralas batu putih terbentang jauh ke depan menembusi hutan lebat itu. Setelah berputar dua kali, pemandangan kembali berubah, tampak di tengah hutan yang lebat itu terdapat sebuah tanah kosong yang luasnya tiga kaki, di atas tanah lapang itu tumbuh rumput yang amat lembut, sebuah papan nama yang ditunjang dua buah kayu berdiri di tengah tanah lapang itu. Di atas papan nama tertera tiga huruf besar yang berbunyi. Ciat kiam cu, tempat melepaskan pedang. Bocah berbaju hijau itu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah buyung imseng sekalian, setelah itu pelan-pelan ujarnya. Andai kata kalian membawa. Senjata tajam harap digantungkan di tempat ini, bila akan kembali nanti senjata tersebut baru diambil kembali. Buyung imseng dan kuik soat kun sekalian saling berpandangan sekejap, kemudian pelan-pelan mereka melepaskan senjata tajamnya dan digantungkan pada sebuah rak kayu yang telah tersedia. Kembali bocah itu memandang keempat orang itu sekejap, lalu berkata lebih jauh. Selain pedang mustika, bila kalian pun menyimpan senjata rahasia, harap disimpan pula di tempat ini. Apakah di dalam sengtong terdapat senjata tajam berupa pedang atau golok tanya kuik soat kun dingin? Tentu saja ada. Kalau toh orang-orang dari partai kalian boleh membawa senjata, mengapa kami tak diperkenankan membawa secuil besi pun? Aku tak lebih cuma menasehati kalian saja, mau menurut atau tidak, terserah pada kalian. Tanpa menggubris kuik soat kun lagi, dia segera melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Kuik soat kun, Buyung Im Seng, N.Y.O. Hang Leng dan Xiao Tin mengikuti di belakangnya. Lebih kurang belasan kaki kemudian, keadaan medan bertambah lebar, sebuah dinding pekarangan yang terbuat dari batu hijau menghadang perjalanan mereka. Dinding pekarangan itu amat tinggi besar dan hampir boleh dibilang menutupi semua pemandangan, tak nampak sebuah benda pun selain dinding itu. Pintu batu yang besar berada dalam keadaan tertutup rapat, tidak tampak bayangan manusia yang berlalu lalang, juga tak kedengaran sedikitpun suara, suatu keheningan yang aneh, menciptakan suatu keseraman yang mengerikan. Tiba-tiba saja bocah itu berhenti dari dalam sakunya dia mengeluarkan secarik sapu tangan untuk membungkus mulut luka pada lengan kanannya, kemudian berkata, Setelah memasuki pintu batu itu, berarti kalian telah memasuki ruang sengtong, aku hanya bisa menghantar sampai di sini saja, semoga saja kalian bisa baik menjaga diri. Selesai bicara tanpa menunggu jawaban dia membalikan badan memasuki hutan dan lenyap dari pandangan mata. Bagian 24 Sepeninggal bocah itu, Bu Yung Im Seng baru berkata dengan suara lirih. Sepanjang jalan kemari, tak seorang manusia pun yang kita jumpai, keadaan semacam ini benar-benar membuat orang sukar untuk mempercayainya. Mungkin mereka bersembunyi di atas pohon atau di semak belukar, hal ini bukan suatu yang aneh, yang aneh justru pekarangan ini, belum pernah kujumpai dinding pekarangan setinggi dan sebesar ini, kata Kwik Soatkun. Kenapa dengan dinding tersebut? Kalau dilihat dari namanya Lembah Tiga Malaikat, seharusnya di tempat ini terdapat tiga buah istana yang berbeda-beda atau paling tidak terdapat sebuah ruang megah yang dihuni tiga orang, tapi di balik dinding pekarangan itu tampaknya tidak ada bangunan yang lebih tinggi daripada dinding ini. Diam-diam Buyung Im Seng mencoba untuk menilai keadaan di sekitarnya waktu itu mereka berdada lebih kurang sepuluh kaki di depan dinding itu, lagi pula keadaan tanahnya agak tinggi, andai kata di balik dinding tersebut ada bangunan yang tinggi atau megah, sudah seharusnya kalau hal itu terlihat dari luar. Tiba-tiba N. Y. O. Hang Leng berkata, aku rasa di balik dinding ini mungkin terdapat keadaan yang sama sekali lain, mari kita masuk kita hadapi saja keadaan menurut situasi yang kita hadapi nanti. Kwik Soatkun tersenyum, sahutnya. Benar juga perkataan itu, masa sebelum musuh menampakkan diri kita sudah ketakutan setengah mati. Pelan-pelan Buyung Im Seng melangkah maju, sambil berjalan diam-diam dia berbisik. Sewaktu memasuki pintu batu nanti, lebih baik kita bisa mempertahankan suatu jarak tertentu sehingga bila sampai terjadi suatu perubahan yang tak diinginkan, orang yang berada di belakangnya bisa menghadapi dengan sebaiknya. Sementara itu ia telah mendekati pintu batu tersebut. Buyung Im Seng segera mengerahkan tenaganya lalu menekan pintu batu tersebut dan didorongnya, menyusul gerakan tadi, secepat kilat dia menerobos ke samping untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ternyata sepasang pintu itu segera terbentang lebar, ketika melongo ke dalam, ternyata di balik pintu itu merupakan sebuah jalan besar yang beralaskan batuan hijau, di kedua belah sampingnya berupa rumah baru yang rendah, tapi bangunannya kokoh dan sangat rapi sekali. Buyung Im Seng segera mendehem pelan, kemudian berseru. Aku adalah Buyung Im Seng, sengaja datang untuk menyambangi Seng Tong. Sampai lama kemudian, dari balik lorong itu masih belum kedengaran suara jawaban, juga tak nampak seorang manusia pun yang menampilkan diri untuk menyambut kedatangan mereka. Suasana yang begitu sepi dan hening ini mengingatkan orang pada neraka yang mengerikan, memberikan suasana seakan-akan di sana tiada kehidupan belaka. Buyung Im Seng mencoba untuk menengok ke belakang, sehingga tampak olehnya baik Kwik Soat Kun, maupun Xiao Ting sama menunjukkan sikap yang bingung. Tapi amat serius. Jelas pemandangan serta suasana semacam ini telah mendatangkan perasaan seram dan aneh bagi mereka semua. Diam-diam Buyung Im Seng menghembuskan napas panjang, kemudian setelah tertawa, katanya. Kalau memang tiada orang yang menjawab pertanyaan ini, terpaksa aku akan masuk sendiri. Pelan-pelan di alantes melangkah masuk. N.I.O. Hang Leng yang berada di sampingnya segera mendahului ke depan dan mengikuti di belakang Buyung Im Seng dengan ketat, bisiknya kemudian. Hati-hati dengan ruang rendah yang berada di kedua samping jalan tersebut. Kwik Soat Kun serta Xiao Ting segera menyusul pula, dengan langkah yang amat hati-hati. Setelah berjalan dua kaki, sampailah mereka di depan pintu ruangan yang besar, mendadak Buyung Im Seng membalikan badannya dan memblok ke arah sebuah rumah kecil dari batuk putih yang berada di samping ruangan, dengan cepat ia mendorong pintu ruangan. Ketika melongok, maka tampaklah dalam ruangan itu duduk seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki berusia 50 tahun dengan jenggot sepanjang dada dan mengenakan baju biru. Sedang perempuan itu berusia 40 tahun memakai baju kasar dengan dandanan yang amat sederhana sekali. Di antara mereka berdua terletak sebuah meja kayu, di atas meja itu tersedia empat macam sayur kecil, sepoci arak dan mereka sedang bersantap. Sewaktu Buyung Im Seng mendorong pintu dan melongok, lelaki maupun perempuan itu seakan tidak merasakan kehadirannya, mereka sama sekali tak menengok barang sekejap pun. Tampak yang perempuan sedang mengangkat cawan arak dan memberi tanda kepada lelaki itu, sedang lelaki tadi segera mengangkat cawan araknya dan meneguk isinya sampai habis. Sebenarnya Buyung Im Seng bermaksud hendak menegur, tapi ketika dilihatnya kedua orang itu hanya duduk saling berhadapan sambil mengeringkan cawan dan selama ini tak mengucapkan sepatah kata pun, tergerak juga hatinya. Mungkin mereka adalah orang yang bisu dan tuli, lebih baik tak usah marah pada mereka, berpikir demikian, dia lantas berusaha keras untuk menekan hawa amarah yang berkobar di dadanya, setelah mendehem berat, dia pun menegur. Lo Ciampuwe. Pelan-pelan lelaki itu meletakkan kembali cawan araknya dan memalingkan kepalanya, dengan sorot metu yang dingin dan hati bergidik dia memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian tegurnya siapakah suaranya nyaring, nadanya jelas, sama sekali tidak berbeda dengan keadaan manusia biasa. Sewaktu aku membuka pintu tadi, apakah kau telah mengetahuinya tegur Buyung Im Seng? Kakek itu segera manggut-manggut. Kau sama sekali tak tahu sopan santun katanya. Aku telah berteriak beberapa kali namun sama sekali tidak terdengar suara jawaban, apakah kau pun tidak mendengar teriakan tadi? Sudah ku dengar, sahut kakek itu dingin. Apakah lohu harus menjawab teriakanmu itu? Mendengar ucapan itu Buyung Im Seng segera berkerut kening, lalu katanya. Kalau begitu kalian berdua sudah mendengar teriakanku, tapi sengaja tak mau menjawab? Benar kembali kakek itu manggut-manggut. Kontan saja Buyung Im Seng tertawa dingin tiada hentinya, dia berkata dengan ketus. Sungguh tak kusangka orang-orang di dalam sengtong adalah manusia tak tahu sopan santun seperti ini. Tiba-tiba kakek baju biru itu mendengarkan kepalanya dan tertawa. Ha, ha, bocah cilik, apakah kau sedang memaki lohu? Loci ampua sudah hidup peluhan tahun lamanya, kenapa caramu berbicara sama sekali tak tahu sopan santun? Sekalipun Bu Ampua sampai mendampratmu dengan beberapa patah kata rasanya juga bukan suatu perbuatan yang kurang hormat. Mendadak kakek itu melototkan sepasang matanya bulat, kemudian serunya dengan gusar. Bocah cilik, nyalimu benar-benar amat besar, berani benar kau bersikap begitu kurang ajar terhadapku. Kau sendiri yang kurang hormat lebih dulu, mengapa aku mesti memegang tata kesopanan lagi? Kakek berbaju biru itu semakin gusar serunya. Hei, orang muda, kau begitu kurang ajar dan tak tahu diri, tampaknya lohu harus memberi pelajaran sebaik-baiknya kepadamu. Jika kau bersedia memberi petunjuk, dengan senang hati akan kulayani keinginanmu itu. Kakek berbaju biru itu segera bangkit berdiri, katanya dengan suara lantang, Masuklah kemari, lohu pasti akan memberi pelajaran yang sebaiknya kepadamu. Baik. Aku akan menyaksikan sendiri sampai dimanakah kelihayanmu yang sebenarnya. Selesai bicara, dia benar-benar melangkah masuk ruangan tersebut. Tiba-tiba Kwik Soatkun mengeluarkan tangannya menghalangi jalan pergi buyung imseng, katanya. Tunggu sebentar. Sorot matanya segera dialihkan ke arah kakek baju biru itu, kemudian lanjutnya, Aku lihat paras muka kalian berdua amat dikenal, apakah kamu berdua adalah liong hong siang kiam, sepasang pedang menaga dan burung hong, yang amat terkenal itu. Kakek baju biru itu agak tertegun, kemudian serunya. Siapakah tahu? Kenapa secara tiba-tiba bisa mengenali kami suami istri berdua?